Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya Agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kabar terbaru Sepak Bola Rencana gila PSSI untuk sukseskan Liga 1 Indonesia PT LIB siap membeli vaksin COVID-19 untuk klub Liga 1 dan Liga 2 apabila tidak mendapatkan pembagian jata dari Kemenpora PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB menyatakan keseriusannya untuk menggelar Liga 1 dan Liga 2 di tengah pandemi COVID-19 Direktur PT LIB Ahmad Hadiang Lukita mengatakan siap membekali vaksin COVID-19 secara mandiri PT LIB berencana akan membagikan vaksin COVID-19 tersebut kepada seluruh penyelenggara kompetisi Termasuk pemain dan pelatih klub Liga 1 dan Liga 2 Dengan demikian kemungkinan besar para pemain di level klub harus mendapatkan vaksin secara mandiri Ahmad Hadiang Lukita menyatakan akan memenuhi kebutuhan vaksin itu walau tak mendapat jata gratis dari Kemenkes Menurut Lukita jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 di Liga 1 dan Liga 2 mencapai 1.500 dosis Ahmad Hadiang Lukita selaku direktur PT LIB pun mengatakan Jika tidak dapat bantuan dari Kemenkes, kalaupun harus vaksin mandiri, PT LIB siap melakukannya PT LIB siap membiayai vaksin untuk Liga 1 dan Liga 2 PT LIB saat ini sedang menghitung detailnya paling sedikit yang dibutuhkan operator kompetisi atau sejumlah 1.500 dosis Jadi apabila harus mengeluarkan biaya mandiri, PT LIB siap membeli vaksin COVID-19 Pemain tim Nas Usman Blas Indonesia siap main terekam di kampung Masa isolasi mandiri skuad tim Nas Usman Blas berakhir pada Selasa 19 Januari 2021 Setelah sebelumnya tiba dari Spanyol pada Kamis malam 14 Januari 2021 Asisen pelatih Nova Arianto mengatakan, kalau rencananya para pemain tim Nas Usman Blas akan dipulangkan ke daerah masing-masing Sudah tidak ada turnamen lagi untuk skuad tim Nas Usman Blas saat ini Setelah AFC membatalkan Piala Asia Usman Blas dan sebelumnya FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2021 Semoga para pemain Garuda Nusantara bisa tetap menjaga kedisiplinan yang diajarkan Shin Taeyong dan terus bekerja keras Hal ini menjadikan para pemain tim Nas Usman Blas Indonesia bebas beristirahat dengan keluarga masing-masing Dan tidak menutup kemungkinan juga para pemain ini nantinya akan mengikuti terekam seperti yang telah dilakukan oleh para senior mereka Komentar mengejutkan pelatih Leeds United terkait transfer Elkan Bagget Leeds United disebut perlu merekrut back tim Nas Usman Blas Indonesia Elkan Bagget guna tambal pemainnya saat ini mengalami cedera Dua klub Liga Inggris Leeds United dan West Ham United santer dikabarkan memburu tanda tangan Elkan Bagget Kontrak Elkan Bagget bersama Ipswich Town akan berakhir pada Juni 2021 Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Elkan Bagget dan Ipswich Town soal kesepakatan perpanjangan kontrak Media Inggris Football Insider justru mengabarkan bahwa Elkan enggan memperbanjang kontraknya di Ipswich Town Terbaru, manajer Leeds Marcelo Bielsa tampaknya tidak terlalu menginginkan sosok Elkan Bagget Diketip dari Mirror, Marcelo Bielsa selaku pelatih Leeds United pun menegaskan Kami tidak berpikir akan melihat pasar dan membawa back tengah baru ketik Leeds United memang terbilang boros di bursa transfer musim panas lalu Husay memborong Diego Lorente dan Robin Coe dengan biaya lebih dari 30 juta pound sterling Selain itu di sektor pertahanan, Bielsa juga berujar masih memiliki Luke Eileen, Pascal Struik, Calvin Phillips, dan Gaetano Berardi Akan tetapi belakangan muncul dorongan kepada Leeds untuk mendatangkan sosok Elkan Bagget Hal ini sebagaimana dikutip dari media fans Eropa, Football Fancast Bielsa disebut harus memutar otak dengan lini pertahanan setelah cedera yang menimpa Robinko Elkan Bagget digadang-gadang menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan Robinko Football Fancast dalam unggahannya pun menuliskan Leeds tidak bisa berharap untuk berkembang di Liga Primer Dengan begitu sedikit pilihan back tengah yang dapat diandalkan Dengan tinggi 194 cm, remaja itu bisa menjadi pengganti yang sempurna bagi Coe Yang merupakan pemain bertahan andalan sebelum cedera Rencana Besar PSSI untuk Timnas Usmo Mose Indonesia di Piala Dunia U20 2023 Direktur Teknik PSSI Indra Shafri langsung menyusun program anyar untuk Timnas Indonesia Usmo Mose ke depannya Yang akan bermain di Piala Dunia U20 2023 dan Piala Asia U20 2023 Pihaknya bakal menyiapkan squad Garuda Muda terbaru Menyusul ketiadaan event internasional dalam waktu dekat Seperti diketahui Piala Dunia U20 2021 yang rencananya akan digelar di Indonesia tahun ini Dibatalkan oleh FIFA Hal tersebut berbuntu dengan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Menunda Ajang Piala Asia Usmo Mose Turnamen sepak bola usia muda terbesar di Asia itu sejatinya akan digelar pada awal tahun 2021 Untuk itu PSSI enggan terus-menerus berlarut dan memilih bangkit dengan menyongsong masa depan Timnas Usmo Mose Indonesia Sementara itu untuk squad Timnas Usmo Mose saat ini yang dihuni David Maulana dan kawan-kawan Mereka akan dikembalikan ke klubnya masing-masing Menurut Indra Shafri, mereka masih bisa jadi tumpuan di Timnas U23 atau Senior Indra Shafri selaku direktur teknik PSSI pun mengatakan Selanjutnya kami akan bentuk Timnas Usmo Mose kelahiran 2003, 2004, dan 2005 Sedangkan pemain Timnas Usmo Mose sekarang kembali ke klub Dan pemain tersebut bisa main di Timnas kelompok umur di atasnya atau malahan bisa senior Kalau pelatih menganggap kualitasnya mumpuni Oke deh, sampai disini dulu ya Football Lovers Dan jangan lupa nih untuk berikan komentarmu Tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya And I'll see you next time, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax